Paul! 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 Harusnya enggak pernah nyanyain orang yang udah tulus sama aku. Wah, Alhamdulillah. Ternyata aku sampai juga di kota Bondowoso ini ya. Wah, mana hujan nih. Mau naik apa ke rumah si Vivi ya? Aku kan enggak bilang-bilang kalau mau kesini. Wah, ada gojek tanpa aplikasi. Ini enak nih. Jadi enggak usah ribet-ribet pakai aplikasi. Eh, Bang. Iya, Bang. Saya bisa ngojek enggak? Iya, enggak. Tapi kan aku enggak pakai aplikasi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, yaudah. Ini taruh mana, Bang? Tahan depan ya, Bang. Oh, bisa ya, Bang? Bisa, Bang. Wah. Saya pulang merantau nih, Bang. Alhamdulillah, Bang. Bisa tadi ya? Bisa, Bang. Eh, anterin saya ke perumahan daerah Kademangan ini, Bang. Oh, iya, Bang. Bapak, bisa kan? Bisa, bisa, Bang. Oke, siap. Baik. Eh, Bang, Bang. Eh, Bang, Bang. Eh, Bang, Bang. Kejar, kejar. Ayo, kejar, Bang. Rancong, kejar. Eh, berhenti, berhenti, berhenti. Ya, Allah. Mas, kamu tuh gimana sih? Kamu ngapain? Berhenti kita tiba-tiba. Kamu kenapa berhenti? Kamu mau ke mana? Kenapa? Kenapa? Kenapa kaget? Eh, aku memang sengaja nggak bilang sama kamu pulang. Biar ini kejutan buat kamu. Siapa laki-laki ini? Dia siapa sih? Hah? Fi? Dia siapa? Kamu kok kenal sama tunanganku? Apa? Tunangan? Iya. Maksud kamu apa? Eh, maksud kamu bilang tunangan apa, Mas? Emang bener kenyataan dong? Fi, Fi, ini tunanganku. Fi, tolong jelasin. Perkataan laki-laki ini apa tunangan? Iya, Val. Dinas tunangan aku. Apa? Tunangan? Eh, mana janji banis kamu, Fi? Aku merantau jauh-jauh ya. Sekarang aku pulang, dan sekarang aku mendengar kata-kata tunangan. Val. Maksudnya apa, Fi? Kamu juga ngapain tiba-tiba pulang kayak gini? Iya, aku tiba-tiba pulang kayak gini mau ngasih kejutan sama kamu. Fi, tapi kamu kalau memang kamu tunangan, kenapa kamu tetep ladenin aku, Fi? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Ya, aku nggak bisa segampang itu dong ngomong sama kamu, Val. Laginya kamu juga ngasih kepastian sama sekali kalau bakal pulang. Fi, aku nggak ngasih kepastian karena aku belum sukses. Sekarang aku... Udah, udah, udah. Stop, stop ya. Seng, jelasin. Cowok ini siapa? Iya, mantan aku, Seng. Apa? Mantan? Eh, Fi, aku sama kamu belum ada kata pisah atau putus loh. Kalau aku capek sama kamu. Kamu nggak pernah ngasih aku kepastian sedangkan dia nyata di depan aku. Apa aku salah? Oke, menurut kamu nggak salah. Kamu memang nggak salah, Fi. Tapi sakit, Fi. Seng, sekarang aku ngerti deh. Kenapa alasan kamu itu sampai sekarang nggak pernah posting foto kita berdua di media sosial? Yang alasannya foto itu cuma bisnis-bisnis doang. Fi, 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 bentar. Kamu bener tunangan? Aku beneran udah tunangan sama Dimas selalu. Selama kamu nggak ada yang selalu ada buat aku, Dimas. Aku nggak butuh cuma perhatian dari telepon. Kamu nggak butuh dari chat yang kamu ngingetin makan sedangkan dia datang-datang bawa makanan. Oke, mungkin aku kalah sama laki-laki yang selalu ada, Fi. Bagus deh kalau nyadar. Mas. Eh. Jangan. Berapa mas? 100 ribuan. Ini mas. Ini 200 kembali? Iya ambillah kembaliannya. Hitung-hitung kamu nungguin saya dari tadi. Ya, iya. Makasih. Ini mas. Terima kasih ya mas. Iya. Jadi, mantanmu ini pulang-pulang merantau. Naik goje kayak gini. Hah? Udah-udah, jangan bikin makin keruh deh. Nggak nyaman jadinya. Eh mas. Kalau nggak tahu sama orang yang merantau keadaannya gimana. Jangan pernah merendahkan ya. Oke, oke. Penampilanmu keren. Batumu juga keren. Kopermu juga keren. Tapi sayang. Kamu tuh belum sukses bro. Udah-udah, Val. Kamu kayaknya mending pergi deh. Daripada kamu makin dipermalukan di sini. Oke Fi. Kalau ini memang mau kamu. Aku pergi dari kehidupan kamu. Oke. Aku bukan cuma pergi sekarang. Tapi untuk selamanya. Bagus kalau kita. Fi. Aku cuma mau bilang sama kamu ya. Aku sayang kamu. Assalamualaikum. Eh mas. Jalan kaki. Mau kau anterin nggak? Terimakasih mas. Kamu kenapa sih? Masih sedih kayak gitu? Hah? Oh. Kamu masih kepikiran mantanmu itu? Nggak gitu Dim. Tapi aku ngerasa bersalah. Harusnya dari. Ya karena aku salah. Harusnya aku akhirin dulu hubungan aku sama Naval baru mulai sama kamu. Kamu bisa mikir mantanmu itu. Tapi kamu nggak bisa mikir perasaanku di sini. Dim kamu kan biasanya. Kita udah tunangan Fi. Aku tahu Dim aku tahu. Makanya aku pengen nyelesaikan ini semuanya baik-baik. Nggak dengan cara kayak gini. Baik-baik katanya. Kamu nggak jaga perasaanku di sini? Hah? Udah deh Fi. Terusnya kamu. Diam. Loh gimana ya? Ini hujan dia harus jalan kaki kayak gitu. Ya ampun Fi. Kamu tuh bego banget sih. Harusnya aku nggak kayak gini dari awal. Harusnya aku bilang sama Naval. Assalamualaikum. 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 Kak. Bener ini pemain nyata pikirnya? Oh. Iya. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Kak. Kami berdua dari BM Catering dan BMC. Dekor. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Gini Kak. Ini mau ditaruh di gedung atau di sini ya kak? Kata Mas Naval. Noval? Iya. Noval. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan rumah Mbak Vivi ya? Iya. Saya sendiri. Saya dari marketing dari sebuah showroom ternama di Bondowoso mbak. Ini untuk mobil akan dikirim sekarang atau kapan? Ini maksudnya apa ya? Mbak. Jadi gini Mbak. Mas Naval itu membeli satu unit mobil untuk Mbak. Dan ditanyakan kapan mau dikirim. Ini seterusnya Mbak. Nah iya Mbak. Di sini juga untuk persiapan lamaran Mbak. Fal. 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 Apa Fi? Fal. 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 aku di perantauan selalu berjanji akan setia sama kamu sebaliknya kamu disini akan setia sama aku tapi kenyataannya apa percuma aku sukses Fih kalau semuanya dihianati sama kamu kau pernah berjanji sama aku akan menunggu aku awal udah berjanji sama kamu tunggu aku sukses aku sukses akan aku lamar kenapa aku ya tidak bilang sama kamu untuk pulang dan pesan semuanya oh iya mungkin catering dan juga dekor dan juga mobil kamu akan datang itu semuanya untuk kamu aku minta maaf udah aku nyusul Val nyusul kalau kamu ngelakuin ini aku yang makin sakit disini udah kamu nggak usah deket-deket aku lagi kamu sudah punya tunangan Fih bukan yang gak sakit Fih aku kasih kamu yang dulu kamu berjanji akan setia sama aku tapi apa kamu tunangan sama orang lain tanpa sepengetahuan aku Fih aku yang disini sangat oke aku yang terima kasih terima kasih kamu udah mengakui kesalahan kamu tapi nasi sudah jadi bubur Fih biar hujan ini yang menjadi saksi atas kesakitan hati aku Fih udah semoga kamu bahagia sama orang lain untuk masalah dekor dan nanti kalau ada yang datang sama kamu batalin aja biar aku rugi DP nya nggak masalah kalau mobil itu hadiah untuk kamu itu sudah janji aku aku minta maaf aku minta maaf Fih dengerin aku badai pasti berlalu Fih dan aku yakin semuanya akan berlalu seperti halnya pelangi datang ketika hujan sudah pergi Assalamualaikum Halo Saatnya kamu nggak pernah nyanyiin orang yang udah turut sama aku Wah!